Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kembali lagi di Andur Media Kali ini bersama saya Afra Afifa Ahmadullah Dan teman saya Amalia Putri Yang kali ini bakal jadi narasumbernya Assalamualaikum Amel Waalaikumsalam Sehat? Alhamdulillah baik Selamat ya Masih kemanwasa-wasa Iya dong Nah kali ini kita diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol nih Tentang apa aja sih serunya ada di pesantren Apalagi sekarang kan bulan Ramadan ya Amel Iya Aku mau nanya nih Gimana sih rasanya Ramadan di pesantren itu? Wih seru banget dong Kita ngaji kita bersama ya Kita masak-masak bersama Intinya keseruan yang ada di pesantren itu Tidak bisa dilakukan di pondok Eh di rumah gitu Ya Seperti Kayak kalau di rumah Kita kan masaknya kan sendirian nih Tapi kalau di pondok kita tuh masaknya tuh Bareng-bareng ya Kita makan bareng Intinya seru lah ada di pondok gitu Ternyata seru juga nih Ramadan di pesantren ternyata Nah Kan Amel sudah lama nih Lumayan lama kan mendoknya Iya Ngomong-ngomong soal pengalaman kan pastinya punya Setiap orang kan punya pengalaman ya Ada gak sih pengalaman yang sampai sekarang gak bisa dilupain sama Amel? Iya Kalau pengalaman itu ada ya Di pengalaman ini Sumpah bikin heboh satu pondok gitu Aku pernah jatuh dari atas loteng Sumpah? Iya Gini ceritanya tuh Kan Santri nih ya Udah nyuci Pas mau dijemur gitu ya Tapi jemurnya aku malah digeser-geser Demp-dempet Jadi Lama yang mau kering Terus akhirnya Punya inisiatif ya Tapi Ini inisiatif yang tidak Pantas ditiru ya pemirsa Punya inisiatif Terus Aku ngajak temennya aku gini Buat Naik ke loteng Terus Temennya aku yang Megang tangganya Terus Aku yang naik gitu Sedangkan Yang di naikin aku itu Bukan Bukan kayu Jadi ceritanya kamu tuh ngejar matahari gitu Iya Biar cepat kering Iya Terus Yang di naikin itu Asbest gitu Pas di naikin Sama orang yang bubutnya kayak aku gitu Akhirnya Aku jatuh Itu perkiraan Tingginya tuh Tiga sampai empat meter Tuh Kalau aku yang jatuh tuh Pasti langsung Pasti langsung Apa namanya Langsung pucet aku baling Jadi bikin heboh ya Mel Selain bikin heboh Hebo banget Hebo banget Aku juga bikin panik Satu pondok Iya Terus Ngomongin soal pengalaman nih Kan pengalaman kan macem-macem ya Iya Kalau yang tadi kan pengalaman ya Nggak terlupakan Terus Kamu pernah ngalamin Hal-hal yang Apa sih Mistis Gitu nggak sih Alhamdulillah Selama ini Belum pernah ya Dan semoga aja Nggak gitu Karena Aku yakin sih Kalau di Anur ini Nggak mungkin ada hal-hal mistis Kayak gitu Karena kita disini tuh Rutin banget Baca burda Malahan hampir setiap hari gitu Dengan burda ini Aku yakin Insyaallah Hati dan Pikiran kita tuh Bakal terbentengin gitu Amin Aku percaya sih Kalau di Anur nih Rutin banget Baca burda Makanya Kayak Amel tadi Yang mungkin Apa namanya Kayak Amel Nggak nampakin ya Tapi kan Ya pastinya ada Menurut kamu Apa sih yang bikin beda Pondok pesantren Anur Sama pondok-pondok yang lain Kalau menurut aku Antara Anur Sama pondok-pondok lainnya Nggak ada perbedaan ya Entah itu pondok besar Entah itu pondok kecil Pondok jauh Pondok deket Itu sama semua Tergantung dari Diri kita sendiri Kalau kita Belajarnya Kita sungguh-sungguh Mempeng gitu Kita tuh Pasti mendapatkan Apa yang kita inginkan Pasti Hasilnya tuh Di atas rata-rata kita Tapi ya Kalau kita belajarnya Males-malesan Kalau kita Yedak rajin gitu Hasilnya ya Mungkin Di bawah rata-rata Yang kita inginkan Gitu Jadi Jadi sama pondok tuh Nggak ada bedanya Tenggantung dari Kita sendiri ya Bener-bener Kan Gini ya Apa namanya Pondok nih lama Akhirnya kan Waktu kita dipondok Sama waktu kita Di rumah tuh kan Akhirnya lebih banyak Waktu kita dipondok Iya Kamu pernah ngerasa Nggak betah nggak sih Dipondok Kangen rumah Kangen inilah Kangen teman-teman Di rumah Kalau itu mak Pernah ya Pasti 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 Nggak betah gitu Dipondok Kadang ya Iya benar Kangen keluarga Pengen ketemu Padahal ya kita cuman Belajar Dipondok gitu Pinta ini Mah Anu-ananya Dateng gitu Orang tua gitu Itu udah enak Gitu lah Iya Kadang ya Nggak betah Karena teman Karena bertengkar Sama teman Tapi menurut aku Bertengkar sama teman Itu wajar ya Karena kita tuh manusia Kita harus Mengerti Karakter dari Teman-teman kita Gitu Biar Kita bisa beradaptasi Dengan mereka Gitu Biar nantinya enak Kita enjoy Temanannya Gitu Jadi ya itu tadi Kalau kita Meskipun kita Bertengkar sama teman Kita harus Ya apa namanya Mengetahui terlebih dahulu Mengetahui karakter Teman-teman kita Masing-masing Kan Sekarang ini Dunia Apa namanya Informasi di luar sana Kan sudah berkembang Kesat ya Terus itu tadi Kita waktunya Lebih banyak dipondok Daripada di rumah Kan dipondok kita Nggak megang itu kan Apa namanya HP Kamu ngerasa kudet Nggak ada dipondok Kalau aku Nggak ya Nggak ngerasa kudet Karena Di ponpes anur ini Kita Difasilitasi Informasi Dan teknologi Informasi Contohnya nih Kita setiap hari Mendapatkan koran Bisa menambah wawasan Kalau teknologi Kita boleh Komputer Pakai komputer Meskipun itu Dibatasin ya Keluarga dalam juga Nggak pelit kok Buat sharing-sharing Anu Cerita-cerita Kepada kita Jadi kamu Nggak ngerasa kudet ya Dari pesan Nggak dong Selalu mengikuti Perkembangan zaman Kalau santai-santai yang lain Gitu juga nggak Iya mungkin Harusnya Nggak kudet ya Karena Sudah Ada Apa namanya Informasi Informasi Teknologi Di Anur nih kan Ada Beberapa Program unggulan kan Iya Aku tahu Di penduduk manapun Pasti ada Program unggul Programnya Tapi Cuma Tapi Yang punya Program unggulan Itu Jarang Tapi di Anur nih Ada program Mulunnya Salah satunya Program Tafidul Quran Al-Miftah Terus Pengembangan Bahasa asing Terus Kajian Kitab kuning Juga Nah Disini ada nggak sih Wadah atau tempat Untuk kita Mengembangkan Bakat dan Minat kita Tentunya ada dong Karena disini tuh Disediakan Extra ya Extra untuk Mengembangkan Minat dan Bakat kita Di extra tadi itu Nih contohnya Extra nya Ada extra Hadro nih Ada extra Kiroat Ada extra Kaligrafi Juga Ada extra Tarisaman loh Jangan dikira Anak pesantren itu Nggak bisa nari Kita juga Sama-sama manusia ya Bisa nari juga Gitu Ternyata Ada juga ya Wadah untuk kita Mengembangkan bakat dan minat kita Di pesan Ada dong Ada Keren sih Kan Kan aku tau nih Kalau Amel Ngambil program Unggulan Tafidul Quran Nih Nah Aku mau nanya nih Gimana Awal mulanya menjadi Hafidah atau penghafal Quran Awal mulanya itu Pasti kaget ya Kaget karena Masih belum bisa Memanage waktu Gitu Itu buat waktu Sekolah dininya Sekolah formal Bikin setoran Muroja Bingung gitu Tapi Seiring berjalannya waktu Kayak udah kebiasaan Gitu Enjoy aja gitu Ya ini Udah merasa Kewajiban Buat Buat aku bikin setoran Gini Ya enjoy Enjoy aja dah Jadi jalan Mestinya ya Tiap harinya itu ya Ya bikin setoran Sekolah formal Kayak biasa aja itu rasanya Tapi awalnya kaget 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 Ngomong-ngomong Bikin setoran nih Amel bikinnya Pagi apa malem Malem Setorannya berarti pagi ya Setorannya pagi Iya Malem tuh kira-kira Sampai jam berapa kira-kira Kadang jam 11 ya Tergantung sih Tergantung moodnya Oh jadi tergantung mood Misalnya nih Misalnya nih Pas lagi ngaji Amel ngaji nih Waji ngaji Terus habis itu ada setan nih Mel jangan ngaji Mel jangan ngaji Gitu katanya setannya Terus kan Ikut setan Ikut setan Terus Pernah gak Ngerasa males Atau bosan gitu Ya karena ada setan tadi Kalo itu Kadang ya Kadang pernah gini Udah hari ini berhenti aja Jangan setoran dulu Gitu Lagi Lagi pengen healing 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 gitu Terus Tapi Kalo berhentinya itu Jangan setiap hari Kita berhenti ngaji Break ngaji Jangan setiap hari Kita Hari ini aja Tapi besok Ya harus lanjut Ngaji lagi Jadi kamu pernah Maksudnya Men skip Al-Quran Salah satu hari Gitu pernah Ya pernah Kalo pas ada Hari istimewa Gitu ya Lagi Mager Mager ya Mager gitu Mager Terus apalagi pas sakit perutnya Aduh Itu males banget Yang mau ngaji gitu Bikin setoran gitu Males Dilep Campur aduk tuh Rasanya Nah Ngomong-ngomong Kamu kan tadi Pengen healing kan Pengen healing kan Pengen healing Emangnya gak bisa gitu Healing di pondok gitu Bisa dong Pasti bisa Healing di pondok itu Kalo Healing ala aku ya Healing ala aku Aku kadang Rujaan bareng sama temen-temen Kadang Kita masak sebelah Kadang masak mie Pokoknya Healing Ala aku itu Bareng sama temen-temen itu Udah healing Udah bahagia Gitu Meskipun kayak gitu Itu namanya healing Iya Nah ngomong-ngomong nih Kan di luar sana Orang-orang kan juga Banyak yang healing kan Tapi healingnya Orang-orang luar sama Kita di masantren kan Beda ya Kalo dia Kalo di orang luar tuh Biasanya healingnya Ketempat wisata Ke kafe-kafe gitu kan Ngapai bareng sama temen-temen Sedangkan kita di pondok Ya cuma kayak Itu tadi Iya Sebelaan Perjaan Masa mie Masa mie Kan Ya menurut aku Boring tapi Mau gimana lagi gitu Iya Pernah gak sih Ada perasaan insecure gitu Sama temen-temen Yang di luar sana Yang healingnya Kemana-mana Jalan-jalan ke Kapadokia gitu Misalnya Kalo aku ya Kalo aku gak insecure sih Soalnya tuh Kebahagiaan orang itu Beda-beda ya Beda-beda Iya Kan Kalo aku pribadi Bahagianya tuh Sama temen-temen Udah bahagia gitu Tapi Kalo mereka Mungkin Bahagianya Healing keluar-keluar Tadi katanya Mbak itu Gitu Keluar Ya Daki Kita Gitu Ya Kalo di Pondok kan Meskipun hal sederhana Bisa bikin Bahagian Ramadhan gak bikin boring ya Ternyata di pesantren Ya gak dong Kira-kira Kegiatan apa lagi Yang kita kerjakan Di pesantren Banyak sih Kadang Kita Jangan dikira Jangan dikira Kita Ngaji kitab terus ya Setiap harinya Kita juga Malam-malam Kadang kalo ada Waktu luang Kita bisa main Monopoly Pelar tangga Pelar tangga Juga main Baru tadi malam ini Aku main Monopoly gitu Sama temen-temen Iya Itu biasanya Kapan gak mau mainnya Abisnya Kalo udah Tadarusan Kalo udah Selesai kegiatan Jadi kita main-main Buat ngiling-ngiling Sebentar gitu Terusuran bareng Isi Libur kita Di pesantren Lagi Ramadan Kayak sekarang ini Iya Nah Itu tadi Kesuran kita Berada di Pondok Pesantren Selama bulan Ramadhan Aku bisa ngomong I'm proud to be santri Aku bangga Menjadi santri Demikian Podcast kita Kali ini Sampai jumpa Di podcast selanjutnya Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video